Sungguh kesehatnya Cintaku kepada kamu Aku mohon jangan pergi Menyiksa ku dengan rindu Oh Tidak ada yang bisa Mengisi ruang di hati Aku mohon jangan pergi Jiwa ini perlu nampu Terima kasih I'm your baby I'm in love with you That is true Love me knows the beauty Excuse me I yang duduk dulu kat table ni Okay Excuse me I rasa I yang reserve table ni dulu Tak nampak ke baik I No I tak nampak You ni jenis lelaki yang tak reti nak hormat perempuankah Oh my god bahasa Eh Kesehatan sikit boleh Mak bapak I Tak pernah ajar Korang ajar Okay Sebab tu Tuhan tu maha adil Soang lelaki jantungan macam I ni Dikurni kan dengan seorang isteri yang cantik Oh Dah ada isteri Hei Hei Kesiannya isteri you tu Dapat suami yang tak tahu Hormati perempuan Oh my god I yang tak kerti respekt perempuan I rasa I dah cukup jantungan lah Respekt orang You tu yang tak kerti nak respekt orang Hey you ambil table I You tak gentleman tau Hei Tanta Macam ni You treat your wife You pernah dengar pepatau orang putih tak? I'm not a fighter I'm a lover And that is me Okay I lie on wife I Memang romantic Kering abis Ah such a lovely wife Dan dia pun handsome Eh tak Handsome tu I bukan dia Dia hot Hei Perasan Maybe sebab you tak dapat layanan romantik daripada suami you Sebab tu you jealous kot Excuse me Suami I adalah lelaki yang terbaik Di dunia ni Dan tidak ada mana-mana lelaki Yang boleh lawan suami I Dahlah Malang layan you Hei Saya pun malang layan you Okay Sayang Mana suri Allah Lupa sayang I want to sayang je Okay lah Kita share lah I'm so sorry 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 Oh boy Kuat berlakon korang ni kan? Awak dengarkah? Eh teruk lah Tengah Eh tak apalah Romantik apa Jealous saya Ha 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 Anyway Nah File yang you suruh saya bawa Oh oh Okay Okay Eh you please Have a seat Oh it's okay I nak beli lady sekejap Hmm Betul tak? Okay thanks Asa untuk makan Nah Sini Sini Hmm Adalah tak anak ke Sini Ayah Ayah Sedap ni Nyam 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 Wah Hei Kawan Ha 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 Tak kacau aku sudah boleh tak boleh? Tak boleh Tak boleh Tak kau buat apa ayah umat banyak ni Aduh Raja nak buat masak lemak cili api Eh Lemak cili api Eh Asa kau tak pergi beli jaga basah Berlapak lamba tu Tak nak lah Oh Letak mana nak kotak ayam tu Aku nak sembelik kau tolong pegang Tak nak Eh aku tak nak 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 dah beritahu benda ini sebulan lebih awal. Tak payah nakkan pelan sangatlah, sayang. Bukannya saya kenal awak sehari dua. Awak itu memang pelupa, okey? Okey, okey, okey. Suri kantoi. Kan serang aku saja. Enam tahun saya dengan awak. Apa yang saya tak tahu tentang awak? Okeylah, sayang. Nanti Suri fikir. Tapi rasa dua tiga bulan yang tak bolehlah, sayang. Sayang, kita pelan saja dulu. Banyak lagi masa, kan? Okey. Mak! Tengok! Astaghfirullahaladzim. Buat apa tangkap ayam ini? Kak Suri bukan nak balik pun. Dengan ayam inilah, kita nak umpan Kak Suri supaya balik. Kak Suri kan baru nak bangkat. Dia sibuk. Mak Ehha, kalau ikutkan pasir kerja ini, sampai mati pun kerja takkan habis, tahu. Alamak, tak apa. Iman ini percaya. Eh, tu diam, tu diam! Tak apa, Iman ini percaya. Dengan ayam ini, kita boleh buat masak lamak cili api, ayam bakar, pasti benar-benar dalam Kak Suri macam nak balik pun. Eh? Senyanglah sikit. Dua bulan tak balik. Oh, patutlah muka Mak Lehar tu macam nak senyum tak nak senyum tadi. Sebab tu aku marah kau tu Kak Suri tadi. Kau ni mula tak nak cakap langsung. Eh, masalahnya sekarang ni aku pun yang tahu Mak Lehar tu memarah ke, tengah gembira ke, tengah sedih ke. Aku cakap apa ni yang aku nak cakap. Bukan macam kau. Nak pendam-pendam surut apa. Aku ni sebenarnya dah rasa segal. Kenapa? Asyik kau Kak Suri bila nak balik. Taulah, ada orang ambil aku untuk jaga Mak. Tapi kau tahu. Anak angkat dengan anak sendiri, tak sama. Tahu? Sok. Helo, brother. Tio. Beseseri nampak semenjak balik daripada kedai. Banyak awak yang koyat. Kau tahulah aku kan? Aku tersik mereka pun. Mereka datang ke aku. Sudah-sudahlah tu, Jak. Kau tu bukan makin muda. Lelaki yang makin tua ni saham makin tinggi kau tahu tak? Kau jauhkan amat kau macam tu. Eh, kau ni lep. Pandai kau patahkan semangat aku, ha? Eh, ni. Projek kat kedai ada apa-apa masalah ke? Semua tip-top. Apa-apa pun terborek set up. Kalau ada masa nanti kau kena turun juga. Eh, mesti. Tapi bagi aku rejah jadual aku dulu, Yelah mana tahu aku boleh bawa keluarga aku bercuti sekalikah? Apa? Eh, jelas aku nak hidup kau ni, Leip. Ibu lawa. Sporting pula tu. Anak comel. Kerja semua okey. Aku rasa hidup kau ni macam tak ada masalah. Apa tu udah senang, Jak. Cari isteri yang sempurna. Suri yang tak pandai masak tu kau cakap sempurna? Biarlah dia sempurna kat mata aku. Apa pun nak dia sempurna kat mata kau. Kau tu adalah playboy. Kau cuba bini aku, kau siap. Aku tumbuk mungkin kau nanti. Okey. Okey, okey, okey. Saya akan cuba siapkan segera. Minta diorang tu lirikan segera, ya? Detail tu? Ya. Ya, okey, okey. Assalamualaikum. Hei, awak punya salah. Saya pula yang kena. Halo. Bo. Sekarang je, Kak. Ah, adik. Kak ingatkan pelayan Kak yang keras kepala tadi tu. Oh, iya ke? Maaflah, kacau Kak. Sebenarnya, Adik nak tanya Kak ni. Mikil ni Kak balik tak? Kenapa Mak tanyakah? Tak, Mak tak tanya. Tapi Kak tahulah Mak tu. Tak tanya pun dah nampak kat muka dia, dia rindu Kak dengan Surin. Nanti Kak bincang dengan Abah Alif, ya? Tapi Adik tolonglah pojok Mak. Pindah rumah Kak kat sini. Alah, Kak ni macam tak kenal Mak. Duduk seminggu kat KL tu pun dia dah bosan, Kak. Yalah, betullah tu. Tapi Kakak yakin. Adik boleh jaga Mak. Apa-apa tak cukup, Adik beritahu, okey? Kak, Kak, Kak. Tadi kan Kak, Adik tangkap ayam, Kak. Kalau Kak balik ni, kita buat ayam bakar. Ayam masak lemak cili api. Abang Alif pun suka kan? Oh, sedap Kak. Baliklah, Kak. Amboi, baik punya racun. InsyaAllah, ya? Okey, salam Mak. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Suri, Suri, Suri. Mana telefon saya? Ini ada di sini. Awak okey tak? Awak tak beritahu Alif, kan? Itu yang awak risaukan. Kalau apa-apa jadi dekat awak, dia mengamuk dengan saya, macam mana? Awak tak beritahu Alif, kan? Taklah, ada awak tak bagi. Tapi, kalau sejati-jati nyawa awak berhenti, saya akan bagitahu. Awak ni sampai bila nak rasihkan perkara ni dari Alif? Awak tahu kan, Alif tak boleh terima kenyataan. Kalau salah seorang daripada keluarga kami, ada kekurangan. Ini bukan soal kekurangan. Ini masalah kesihatan. Bukan boleh buat main-main. Tidak boleh buat main-main. Tapi saya tak nak apa-apa mengubah situasi kami. Hanya kerana saya sakit. Bukan saya tenat pun. Memanglah tak sakit tenat. Tapi silap-silap akhir bulan, awak terus pergi dekat Batu Dua ke nak? Mana ada. Saya okey saja. Awak ini over sajalah. Nadia, marilah naik dulu. Cikgu duduk pisang petang tadi ada lagi. Wish. Kalau cikgu duduk pisang Mak Lelah punya pasal, tak payah pelawa. Tidur sini pun anda sanggup. Boleh. Tidur sini, ya. Tak apa-apa ajalah. Jari ni, Nadia naik. Ayalah. Tidur sini. Aku nak cakap dengan engkau. Tidur dia. Pucuklah Mak kau. Pucuk apa? Pucuk pindah Kak KL lah. Kak Suri pun cakap benda yang sama, kan? Pindah, pindah, pindah. Aku pun dah tak tahu nak buat apa. Sebenarnya aku faham perasaan Mak tu. Yalah, ada apa Kak KL. Dahlah bising. Surah pun jauh. Baik kat sini. Tenang, kia semua. Tenang kau, kan? Kau tak nak tipu akulah. Tunggu muka kau pun kau tahu tahu yang kau tu sebenarnya nak sangat doka KL tu, kan? Alah, apa aku nak tak penting. Yang penting, Mak. Siapa cakap tak penting? Hah? Aku tahulah keluarga ni ambil kau sebagai anak angkat untuk jaga Mak Lehar. Tapi kau pun ada cita-cita kau sendiri, kan? Aku tak kisah, Nad. Betul aku okey? Lagipun aku tak sanggup nak pisah dengan Mak, sekurang-kurangnya, dengan cara ni, aku boleh balas balik rasa mereka. Suka hati kau lah. Aku kan, sebenarnya tak faham tau dengan kau ni. Sabar yang tak bertempat. Ikut je apa yang Kak Suri cakap. Kalau aku, kan? Kalau kau, kau bukan aku. Kalau aku, aku tak ikut. Istri yang sepenuh untuk saya, sayang. Suri banyak kekurangan, sayang. Suri minta maaf. Suri tak mampu jadi isteri yang sepenuh untuk sayang. Sayang, sempurna itu subjektif. Tak bolehlah apa sejak lalu-lalu pencah ni asyik cerita pasal sempurna lah, tak sempurna lah. Kenapa ni? Sebab sayang seorang suami yang sangat sempurna pada Suri. Sayang boleh tak kalau kita cerita pasal benda lain? Okey, kita cakap pasal sayang dah lama tak pergi medical check up kan? Okey, kena ke? Kena lah. Eh, tak apa kot sebab saya saya jogging, swimming. Saya rasa memang tak ada penyakit yang bahaya dekat saya ni. Sayang, penyakit yang membahaya tak semestinya nampak dari luar. Ada penyakit yang bahaya boleh membunuh dalam diam tau. Oh, ya ke? Tak apalah. Biar sayang seorang saja jadi pembunuh. Tak, maksud saya. Dia dah pembunuh stres saya. Baiklah. 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 Kalau awak senyum. Hilang semua stres. Senyum sikit. Tak nak suri pasal tingkat? Tak naklah, nak tengok saja. Kekasih. 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 Janganlah kau bergiat. Kekasih. 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 Akhirnya mak kau lepaskan kau juga. Akhirnya nak kenapa ini. Dia lepaskan aku sebab mak cik aku kat sana. Lagipun dia cakap dia tengok aku ni macam tak ada hal dituju kat kampung ni. Lepas tu mengadap muka kau 24 jam. Baik aku pergi belajar. Dah jauh lelelah eh. Jangan sisi-sirkan yang pandemak kau tau. Aku cakap kat mereka kau nak belajar sekali tak? Lagipun, kolej tu dekat sangat dengan rumah kau kau. Eh, kau jangan buat hal lah nak. Adik baru je lepas SPM. Biarlah hidup rumah dulu. Tak apalah kalau dia nak kerja biar je lah. Tak jauh pun dekat pekan je sayang. Mak pun tak kisah. Bukan masalah Mak tak kisah. Tugas Imani adalah untuk jaga Mak. Memang tu perjanjian Mak dengan Suri. Sebelum ambil adik dekat rumah naik hatim dulu Tapi sayang kena kesian juga ke adik Kawan-kawan di yang lain semua kerja Dia pun nak kerja juga Kalau Nadia tak cakap dengan mak Kita pun tak tahu apa masalah adik tau Yang penting sekarang Mak Yang penting sekarang mak Mana tak nak kerja pun kak Nak dia lah ni pun Pandai betul buat cerita Iman dia kan jaga mak Nak kacang Rizal lah Iman dia kan Sayang My pleasure My pleasure You tak boleh cakap apa-apa You tahu tak Bukan senang lelaki nak masak tau So you kira bertuah sebab dapat husband yang masak kau untuk you Come, have a seat Ya, Suri tahu Suri adalah wanita yang paling bertuah dapat suami macam saya Ha ha Tapi bukan aku yang Suri nak cakap sekarang You nak cakap minyak wangi yang saya pakai ini keras sangat Ya, saya tahu awak tak suka tapi saya suka You nak cakap macam mana Ya, yang tu pun betul juga Memang betul Suri tak suka perfume tu Tapi lama-lama Suri suka Memang keras mula-mula Lepas tu jadi lembut Tapi bukan tu yang Suri nak cakap Dia nak cakap apa Dia nak cakap apa Saya rasa saya masih berfungsi lagi ni Telur kuning ni tak bagus untuk kesihatan Sebab benda kawal gastron Oh, sesej ni pula tak bagus kalau koreng Sayang Kuning telur ni kalau you makan Kalau you asesans lebih You beli kad tau Sayang You nak cakap saya gemuk eh Tak apa minyak cakap dia gemuk Eh ni sayang Tiga hari saya nak pergi kedai Kalau you nak balik kampung You just beritahu dengan saya Okay? Okay tapi Suri tak balik kampung lah Suri ada hal Hal? Hal apa pula ni? Suri ada ni pelancaran Ada event pelancaran kita Suri nanti Suri akan telefon Mak Suruh Mak dengan adik Datang sini temankan Suri Okay lah Sayang Terima kasih Masak untuk kita lagi Dari hatiku mampu Pasti jiwa Takkan bisa Hidup tanpa dirinya Kamu Kenapa tiba-tiba ya Suri nak ajak Mak bin HGL Mak tak selesa lah Macam ni Mak Suri dah naik pangkat Suri tak boleh sedalu balik sini Kalau boleh Suri nak habiskan masa dengan Mak Suri Kita ni kan Kalau nak mati Dekat mana-mana pun boleh mati tau Bukan tu yang Suri maksudkan Mak Tapi betul kata Mak tu Kalau nak mati Di mana-mana pun boleh mati Ajal maut di tangan Tuhan Sekarang ni kan Cuba Suri cakap betul-betul dengan Mak Apa sebabnya Suri nak ajak sangat Mak pergi duduk rumah Suri di KL tu Cuba beritahu Mak Sebenarnya Suri nak bawa Mak dengan adik jalan-jalan di KL selalu Mak kan suka naik tu tangga bergerak tu Tak ada benda lain ke Ha 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 ilah ha ilah Allah Ha Macam bila Mak kereta ok lagi Alah bukan nak jalan-jalan pun Cakap lah dengan Mak Mak Betulkat Suri Betulkat Mak Suri nak minta Mak dengan adik datang sini Tolong jaga Suri Suri ada kerja hari ni dan besok. Alif pula out stesen. Tolong ya, Mak. Suri pun dah lama tak jumpa Mak, kan? InsyaAllah. Mak, Suri dah beritahu Adik. Tolong ambil Suri di sekolah besok. Nanti kita jumpa, ya? Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Jomlah, ikut Cik Mani balik kampung nak. Nggak nak. Dah takut ke duduk jauh dengan Mama dan Papa? Tak. Cik Mani ada. Nenek ada. Duduk kampung best. Apa yang best sangat tu suci tu sikit. Cik Man boleh main dengan Suri. Apa tu kat sini takkan Mama dan Papa tak main dengan Suri? Tak. Apa ya? Mama sibuk. Selalu balik lambat. Tapi kalau kat atas ke, Papa ambil? Ya. Lepas tu selalu makan lauk kedai. Tak sedap lah. Ya. Amboi. Kuahnya merungut. Tak baik tau. Sini. 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 Putih sikit ni. Sini. Papa dengan Mama, kerja keras untuk Suri tau. Ingat tu eh. Ingat eh. Ingat eh. Hei. Buat apa tu? Baik-baik jari tu kan digigit dan putus kan. Terima kasih. Terima kasih. Di mana ni? Ya Mak. Jom teman Mak pergi kedai. Nak beli lauk. Sayur pun dah tak ada dalam tu dah. Okey. Jom. Jom pergi ke kedai. Suri nak makan apa? Makan ice cream ke? Makan apa? Coklat. Coklat sahaja. Suri. Buat apa tu sayang? Nak makan. Nak kelir. Nak kelir ni. Nak kelir ni. Nak main dengan anak tu. Pergilah padang ke. Tambah permainan ke. Maaf Encik. Tak sengaja Encik okey ke? Tak apa. Saya baik Mak dia comel. Kurang sikit hati ni panas. Anak saudara saya tu memang akal sikit. Encik okey kan? Okey, okey. Maaf. Enak saudara? Dia tak ada telefon Mak ke? Selalunya kalau ada mesyuarat macam mana pun, dia jawab telefon. Dia cakap dia sibuk. Tak adalah sampai dia tak jawab telefon. Ada dia telefon ni mana? Dia kata mungkin petang ni kok dia balik kot. Mak dia nampak dia macam lain tak? Semenjak dua menjak ni. Tak. Mak tak nampak apa-apa pun. Alif menampak ada yang tak kena ke? Tak adalah. Mungkin dia stres kerja kot. Tak apalah Mak. Kalau dia balik nanti Mak suruh telefon saya. Terima kasih Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mak? Ada masalah ke? Tak ada apa-apa. Biasalah Abang Alif tu. Kalau satu hari tak dengar berita Kak Suri tu kan kalut. Bahagianya dia orang anak. InsyaAllah. Ya. Mama ada balik. Assalamualaikum. Mama. Sayang. Adik. Adik. Tak kak. Tak kak cik dia kari-kari ada. Belum Mama sekejap je kan. Adik sihat? Tak salah. Dah bersama. Alhamdulillah. Mak. Mak sihat? Kak. Yang tak sihat je. Betul sihat. Okey. Cuma sibuk kerja. Mak sihat? Alhamdulillah. Mak sihat. Tapi Mak tengok kamu ni macam susut je. Kenapa? Tak adalah susut Mak. Bulat je ni. Saya okey. Saya stres kerja. Kalau stres kerja berhenti. Alif kan suka kamu berhenti kerja. Dia kan mampu. Bukan masalah tak mampu Mak. Tapi kepuasan bekerja tu. Yalah. Kan akak perlu dapat capai jawatan impian dia kan. Mak ni pun cepat sangat nak seluruh berhenti. Itulah. Mak. Mak dengan adik duduk selama sikit eh. Ha. Kan yang mana cakap tadi Mak? Mak ni kalau boleh sekarang juga nak balik. Kak Inah tu tengah nazar. Anak yang telefon. Cakap Kak Inah tu asyik sebut dengan Mak je. Mak kisah sangat ni. Ha. Baru je sampai. Tak sempat nak manja-manja. Suri. Menjarah orang sakit tu pahala tau. Suri pun boleh balik ya. Itulah. Ya Allah ya Tuhanku. Kau berilah petunjuk dan hidayah untuk aku buat keputusan yang terbaik. Kau masukkanlah aku dan keluarga ku dalam lindungan rahmatmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Akhirilah ajar kami dalam ketaatan kepada mu ya Allah. Dan tamatkan hidup kami dengan sebaik-baik amalan. Amin. Ya Rabbah Alamin. Ya Rabbah Alamin. Balik dengan selamat pun. Suri dah bersyukur. Ya ke? Habis tu kenapa semalam saya telefon awak banyak kali awak tak jawab? Sayang saya risau tau. Oh Suri kan sibuk. Event tu daripada pagi satu malam. Bateri Suri Kong. Alah sayang baru pun empat jam Suri tak jawab telefon. Nanti bila Suri mati masuk kubur tak boleh jawab juga tau. Sayang kenapa ni cita pasal mati kubur semua. Sayang masalah ke? Mengingati kematian adalah satu benda yang baik sayang. Sayang. Suri nak ajak Mak dengan Adik pindah sini. Kan Agak cakap dah. Saya tak kisah pun. Tapi Mak yang tak nak. Kan? Okey kali ini Suri akan pastikan. Dia orang berdua bersetuju. Air kopi dia nak mak? Hmm? InsyaAllah. Macam nak makan? Gedung lagi. Saya nak masak ke? Okey Jaki. Suri masak. Siapa-siapa je tau. Malam ni. Terima kasih. Alah aku tak pulang ni. Mesti put film lagi kan? Jom. Jom. Cik Mak! Alah kuat dah kalau Papa... Adik Papa yang kuat. Helo! Awang nak orangnya. Sayang macam mana nak tarik laju-laju sayang? Sian Cik Mak ni tak larat. Alah kalau Papa kuat, Papa yang tarik. Oh dah pandai cabar Papa dah sekarang. Tunggu dah. Sayang, saya pernah cakap dengan awak tak? Saya ni kuat sebenarnya. Saya tahu awak kuat. Sekarang akan tunjukkan kepada awak lah ni. Okey. Maksudnya orang nak. Saya nak cakap abang tak payung. Tunggu dah. Tunggu dah. Tunggu dah. Sangat enaknya, Mak. Ingat zaman dulu. Kecil-kecil. Betul? Betul lah. Betul? Okey, tarik dua dah. Dua? Tunggu dah. Kenapa tak tiga terus? Tunggu dah. Tunggu dah. Baik-baik jantung nanti. Ya Allah. Sayang, baca apa itu? Pasal Malaysia ni. Nak baca Malaysia Law Liverpool ni. Malaysia menang? Eh, tak mungkin. Tak mungkin. Ya, Malaysia boleh. Malaysia boleh? Maaf, kacau ke? Tak, tak, tak. Bagi saya baca dulu. Okey, okey. Terima kasih, sayang. Suka tengok akak dengan abang. Sweet je. Abang tu terlalu manjakan akak sangat. Kak. Sebelum kahwin, abang minum macam tu ke? Ya, sebab tu lah. Kak cair. Kak. Kak. Kalau lah. Allah izinkan. Ya. Iman ni nak cari macam abang lah. Ramah. Tengah jawab. Baik. Sayang akak. Kak rasa ada lagi tak lelaki macam tu? InsyaAllah ada. Adik kena selalu berdoa je. Okey. Amin. Kak tak? Kak tak? Boleh tak? Cok kopiti, ya? Aku mongong jangan pergi. Rengis aku dengan rindu. Abang. Hai. Terima kasih buat suara susah. Sayang. Adik. Hmm? Mak nak tanya sikitlah. Adik tak nak sambung belajarkah? Kalau ikut hati, memang nak abang. Tapi tak sanggutlah nak berpisah dengan mak. Okey, tak apa macam ni. Nanti abang cuba cakap dengan Kak Suri dengan mak macam mana. Eh, tak apalah abang. Eh, ini main-main saja tadi. Kenapa tak nak sambung belajar sebab ada teman lelaki sekarang? Abang. Ripiklah abang ni. Adalah itu kot. Sayang, sabar ayah. Kita tak mampu melawan takdirnya. Tapi kita boleh berusaha, kan? Mak jadi ikut Suri balik, ya? Abang. Abang. Tak. Cerit-cerit dengan orang sembangkah? Eh, tak, tak. Kenapa? Ya, kewah. Mengelabar itu. Sayang. Ya? Menyakit adiklah itu. Ha, sikit saja. Dia itu kan mengelabar kalau kena usik, ya? Sayang, mak dah setuju nak pindah rumah kita. Sayang, okey kan? Eh, saya okey, saya okey. Kalau awak okey, saya okey, sayang. Pernah saya cakap tak okey. Sayang, beritahu lejap, ya? Tak tahu hal. Saya okey. Saya okey. Saya okey. Saya okey. Saya okey, nak buat. Tapi kena pegang. Eh, awak tak boleh kayuh sendirikah? Ha? Tak boleh jatuh. Alah, jatuh kebawah. Nak elok, ya? Alhamdulillah. Lega Suri, Mak. Semenjak Mak dan Adik datang sini, semuanya terurus dengan baik. Alhamdulillah. Semua Imani yang buat, Mak tak tolong langsung pun. Mak nampak sangat keikhlasan dia. Tak pernah merumut langsung pun. Alhamdulillah, kan? Tapi kadang-kadang Suri rasa bersalah. Pernah tak Adik cakap Adik nak sambung belajar ke, apakah? Pernahkah dia beritahu kita dia nak apa-apa? Kalaulah Suri tahu isi hati Adik itu, Suri takkan jadi penghalang untuk dia capai cerita-cerita dia, kan? Adik? Ya. Kakak dah jumpa kolaj yang sesuai untuk Adik. Kolaj? Tak jauh ada rumah kita ni. Serius? Senang tak Adik ulang Alik? Kan? Bukan senang tahu Kak Suri nak support Adik untuk sambung belajar. Jadi, Abang harap sangat Adik bajar ada elok, ya? Ya Abang, InsyaAllah. Terima kasih Kak, Abang. Tak tahu nak cakap apa sebenarnya memang dah lama dah nak belajar. Ni pun tak tahu macam mana nak balas budi bayar Kak dengan Abang. Dengan Mak. Sama-sama. Cuma Kak minta Adik kena pandai uruskan waktu. Dan yang paling penting sekali, jangan abaikan Mak. Abaikan Mak? Eh takkan boleh abaikan Mak. Mak pun takkan benarkan saya abaikan Mak, kan? Mak nombor satu. Mak nombor satu, Kakak nombor apa? Kak? Kak sebenarnya hebat. Kak nombor dua. Cik Suri tu nombor dua dia. Gatah pula tegak tiba-tiba ni. Abang nak air ke? Tak. Macam tak ada nombor je. Dia pun nak nombor juga. Kak tak ada nombor. Kak nak air tadi. Abang nak air ke? Haa. Okey. Wah, badat sungguh. Wah, badat sungguh. Ya, Cik Cindy. Ya, okey, okey. Saya dah di jalan saya. Okey, saya jumpa lagi. Okey, selamat tinggal. Kena keluar juga ke? Dia orang ni kalau boleh nak kita kerja 24 jam, Mak. Entah-entah dia orang bayar kita servis? Suri, Mak rasa kan tak sesuai lah rancangan itu. Suri pun rasa macam itu juga, Mak. Tapi, kita tak ada pilihan lain. Telefon lagi. Eh. Okey, Mak. Suri! Si. Sungguh rasehatnya... Cintaku kepada kamu... Terima kasih.